Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fungsi atau manfaatnya kita bisa meneladani dari Rasulullah SAW ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Semua kita sepakat sebagai Muslim bahwa Rasul SAW Muhammad SAW adalah sosok yang hendaknya diteladan Allah sendiri menggarisbawahi itu Ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik Tetapi meneladani itu harus dengan cerdas Kalau tidak kita bisa salah Bahkan bisa melanggar Dari sini ulama-ulama membagi sosok Nabi Muhammad itu dalam sekian kategori Sekali beliau berfungsi sebagai Rasul Apa yang beliau sampaikan itu bersumber langsung dari Allah SWT Itu pasti benar Kita tinggal mengikuti beliau bagaimana tuntunannya menyangkut apa yang beliau terima dari Allah SWT Yang kedua beliau berfungsi sebagai hakim pemutus perkara Ada dua orang berselisih Nabi memberi putusan Putusannya seperti ini Putusan Nabi yang berkaitan dengan ketetapan hukum bagi yang bersengketa ini khusus bagi yang bersengketa Belum tentu buat kita Karena kasus ini terjadi antara dua orang yang bisa jadi berbeda dengan Anda Kasus yang Anda hadapi atau kondisi yang Anda hadapi Ada lagi fungsi Nabi sebagai mufti Pemberi fatwa Fatwanya berlaku umum Ada seorang datang bertanya Wahai Nabi bagaimana hukumnya suami saya kikir Boleh enggak saya ambil duitnya tanpa dia ketahui Nabi bersafda ambillah tetapi secara wajar Boleh ambil secara wajar Ini fatwa Kalau dikatakan fatwa itu berlaku buat semua Ada lagi Nabi sebagai pemimpin masyarakatnya Yang punya kemajuan ilmu pengetahuannya Yang punya tradisinya Yang punya ini Teringkali Nabi memberi petunjuk sesuai dengan kondisi masyarakat Misalnya Nabi bersabda Allah memerintahkan, mempersiapkan, menghadapi musuh kekuatan Nabi bersabda Kekuatan yang dimaksud adalah panah Sekarang enggak bisa lagi Karena itu sesuai dengan kondisi Ada lagi Nabi dalam kedudukannya Sebagai pribadi Yang berkaitan dengan rasul Kedudukan beliau sebagai rasul dan dikaitkan dengan pribadinya Nabi boleh menghimpun Dalam saat yang sama sembilan orang istri Jangan coba-coba tulis Itu khusus buat Nabi Ada lagi Dalam kedudukan Nabi sebagai pribadi Sebagai manusia Beliau senang makan ini Tidak senang makan ini Beliau itu semua Tidak otomatis harus diteradani Kita harus meneradani Nabi Secara cerdas Memilih Oh ini yang ini Ini yang ini Ini yang ini Kalau tidak Kita terjerumus Di dalam kesalahan Saya kira itu prinsip Masya Allah Itu Fungsi bagaimana kita Meneladani fungsi-fungsi Dari Rasulullah S.A.W. tadi Fungsinya banyak sekali Selain pembawa risalah Atau pembawa pesan Dari risalah Islam ini Juga fungsi sebagai hakim Fungsi sebagai mufti Pemberi fatwa Dan juga sebagai pemimpin masyarakat Sekaligus sebagai manusia biasa Kita banyak yang lupa Bahwa Rasulullah Juga manusia biasa Bahasa Dan selain fungsi-fungsi tadi Kita juga patut Untuk meneladani Sifat-sifat Dari Rasulullah Tercinta Muhammad S.A.W. Yang bisa kita teladani Dan kita Maknai bersama-sama Tetap bersama kami Di Memahami Islam Bersama M.Qur'at Syihab Jadi semua Sikapnya itu rahmat Tidak ada yang keluar dari rahmat M.Qur'at Syihab Dan tadi sudah kita bahas Semuanya Walaupun kita menghabiskan waktu kita Itu ada ungkapan Bahwa Berakhir zaman ini Tapi masih ada yang belum dapat kita jelaskan Terlalu banyak Tidak mungkin terungkap semuanya Tetapi kalau kita ingin mengambil satu sifat Dari sekian sifatnya itu Kita bisa baca Firman Allah Kalau ini kita bersingkat Rahmat Saya ini rahmat Yang dihadiahkan Allah Kepada umat manusia Jadi semua Sikapnya itu rahmat Tidak ada yang keluar dari rahmat Menjatuhi hukuman pun Tidak terlepas dari rahmat Seorang yang akan dijatuhi hukuman Hamil Tangguhkan dulu Kesian Rahmat Semuanya rahmat Semua kasih sayang Karena itu Rahmat ini Rahmat bukan hanya kepada Kepada umat Islam Bukan hanya kepada manusia Tetapi juga kepada binatang Dan tubuh-tubuh Kalau mau menyembelih Asah dulu pisau Kesian Kalau akan membunuh Satu binatang yang harus dibunuh Kalau kamu dapat membunuhnya Dengan sekali pukul Itu dapat ganjaran lebih banyak Daripada kamu membunuhnya Dengan dua kali pukulan Jadi semuanya rahmat Semua kasih sayang Semua empati Itu yang kita bisa angkat satu Tapi kalau kita ambil Sebaliknya Sekali lagi kita harus berhati-hati Banyak yang diteladani Tetapi Hati-hati Jangan keluar dari Sisi-sisi tuntunan agama itu Saya ingin mengambil satu contoh Berpolitik Boleh tidak? Boleh Terima kasih telah menonton! 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 jalan, bisa menunjuk jalan di dunia, bisa menunjuk jalan di akhirnya. Ini yang guide saya menuju ke satu tempat. Jadi tidak bohong. Dan itulah yang sebaiknya kita teradani. Karena beliau adalah teradani kita. Bahkan kita pun berpolitik boleh ya. Harus berpolitik. Asalkan tadi mengedepankan nilai dan norma-norma Islam yang dijunjung tinggi selalu. Jujur harus selalu amanah dan tidak boleh ada kebohongan di situ. Itu yang harus kita pegang teguh. Dan itu semuanya ada bidang-bidang khususnya ya. Semua di bidang politik tadi. Di bidang keseharian juga Rasulullah sudah meneladani. Semuanya di semua segi kehidupan. Sudah kita bisa mencontoh dari Rasulullah s.a.w. Alangkah bahagianya kita menjadi umat Rasulullah s.a.w. yang selalu ada perdoman di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dan tentunya semuanya mendapatkan rahmat dari Allah s.w.t. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita meneladani Rasulullah s.a.w. Muhammad s.a.w. tetap bersama kami di program kami Muhammad Islam bersama Im Kura Syihad. Kalau tuntunan Allah atau tuntunan Rasul yang bersumber dari Allah harus diterima. Tapi kalau pendapat pribadi sebagai manusia, kita bisa berbeda-beda dalam menanggapinya. Al-Fatulullah s.a.w. Al-Fatulullah s.a.w. Dalam dirimati Allah s.w.t. Terima kasih masih bersama kami di program Memahami Islam bersama Im Kura Syihad. Dan kali ini bersama saya, Hamd al-Kafi, dan tadi sudah panjang lebar dibahas dan diterangkan oleh Abina Kura Syihad. Terkait dengan bagaimana kita meneladani setiap perilaku dan juga contoh dari sifat Nabi Muhammad s.a.w. dalam kesehariannya. Banyak sekali setiap bidang kehidupan telah beliau contohkan. Dalam bidang berpolitik berhidupan sehari-hari hingga dalam bidang kebenaran Islam juga semua kita telah dapatkan teladan dari beliau. Dan saatnya kita kali ini akan memahas bagaimana pertanyaan dari teman-teman yang ada di sosial media Abi, ada satu pertanyaan kali ini. Abi, ada beberapa orang yang memahami bahwa penghormatan terhadap Nabi atau Rasul itu dianggap terhadap dianggap terhadap Nabi Muhammad dan KRISTA atau kalau congap terhadap Rasul seperti manusia yang lain. Memang Al-Quran menyatakan. Sampaikan Nabi Muhammad. Saya ini manusia seperti kamu. Tetapi saya dapat wahyu. Kamu tidak dapat. Itu yang membedakan ya. Itu yang membedakan. Bahasa Rumis Lukum Yuhailah. Nah. Kedudukan beliau sebagai Rasul itu. Tidak boleh menjadikan beliau. Disejajarkan dengan Tuhan. Abdullah. Dia itu hamba Allah. Tetapi. Karena tidak boleh dikultuskan. Maka sekian banyak. Tuntunan agama. Yang memberikan tuntunan. Agar memberi penghormatan yang wajar. Bahkan. Bisa lebih dari penghormatan. Kepada orang tua kita. Kenapa? Karena dia Rasul. Tetapi itu bukan berarti. Bahwa Anda tidak boleh tidak sependapat dengan dia. Kalau dalam bidang. Pemikiran manusiawinya. Bukan dalam bidang. Wahyu yang dari Allah. Kalau amaliasa hari-hari boleh ya. Saya beri contoh. Waktu perang badar. Nabi SAW. Memilih satu lokasi. Datang seorang sahabatnya. Al-Hubbab ibn al-Munzir. Bertanya. Apakah ini tempat wahyu. Allah suruh kamu disini. Atau ini berdasar pemikiranmu. Beliau menjawab. Ini berdasar pemikiran saya. Dia jawab. Wahai Nabi. Ada tempat lebih bagus. Saya tunjukkan. Nabi terima. Jadi bisa. Sedina Umar. Waktu. Waktu. Perundingan Khudaidiyah. Dia merasa. Bahwa butir-butir. Yang mau disepakati. Mengurangi nilai Islam. Terima kasih. Dalam menanggapinya. Karena itu. Pendapat-pendapat beliau. Kita pun masih harus. Lihat lebih jauh. Apa latar belakangnya. Apa ilatnya. Apa ikhanya. Semuanya. Dilihat itu. Baru kita mengambil kesimpulan-kesimpulan. Demikian yang ulama lakukan. Tidak ada pengkultusan sama sekali. Tapi penghormatan dan pengagungan. Itu wajib. Masya Allah. Kalau bisa saya. Ambil genang merahnya disini adalah. Kuncinya adalah. Rasulullah itu manusia biasa. Dinama'ana basho rumit lukum. Yang membedakan adalah. Beliau dikarunakan. Wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita bisa membedakan. Beliau sebagai manusia biasa. Kita juga harus selalu ingat. Bahwa beliau adalah. Pembawa wahyu atau risalah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membencikan. Kita dalam. Meneladani sifat-sifat. Dari Rasulullah. Semoga bermanfaat. Untuk kita semua. Kita jumpa kembali. Di episode-episode selanjutnya. Dalam program. Memaham Islam. Bersama. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Syukur jazilah Nabi. InsyaAllah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.